ini bosku sekilas tampilan fondasi silof untuk rumah dua lantai untuk memudahkan pemasangan mal kolom kami bosku membuat kolom ini untuk panduan kolom utamanya bosku sekarang bosku kita lanjutkan dengan penimbunan fondasi rumah untuk tanah yang kita gunakan yaitu tanah karang nanti saat terjadi hujan jadi pengerjaan tidak terganggu bosku ini tampilan sesedah kita timbul bosku untuk tulangan betonnya bosku full kita gunakan tanpa kita potong agar strukturnya kuat ini bosku proses pengerjaan mal kolom utama kita menggunakan triplek ukuran 9 mili sebelum kita pasang terlebih dahulu kita cari permukaan yang halus bosku untuk ukuran kolom yang kita gunakan yaitu 30 x 30 cm dengan ukuran panjang 4,5 meter bosku kolom yang kita buat ini bosku berbentuk persegi karena menurut kami bosku kalau untuk kolom bagusnya persegi ketimbang dengan pipih bosku untuk pengunci kolomnya bosku kita memasang baut ukuran 12 mili untuk jarak pemasangan itu kita sesuaikan untuk bagian bawah lebih rapat dengan bagian atasnya bosku karena daya desak di bawah lebih besar daripada atasnya bosku seterusnya bosku jangan lupa untuk bagian tulangannya kita bersihkan dari sisa-sisa kotoran baik debu ataupun benda lain yang tidak senyawa bosku ini bosku tampilan mal kolom yang telah kita pasang lalu bosku kita lakukan aplikasian turan selamat menikmati selamat menikmati ini bosku tampilan tiang kolom utama untuk rumah dua lantai untuk volume tiangnya 30 x 30 cm dengan panjang 4,5 meter bosku untuk sekarang bosku kita lanjutkan pemasangan tembok untuk menghasilkan tembok yang kuat bosku jangan lupa jangan lupa saat kita pasang kita ketok lalu lulurannya pun harus memenuhi ukuran batang merahnya bosku itu menurut versi kami bosku bila adukannya bila adukannya terisi penuh bosku terlihat indah saat kita lihat lalu plaster pun terasa mudah bosku ini bosku tampilan kayu kosen kayu ini bosku kayu meranti selamat menikmati 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 selamat menikmati